Hai assalamualaikum Oke guys kali ini kita membuat risol isi soun enak dan simpel buatnya tapi sebelumnya subscribe dulu ya thank you bahan-bahan yang diperlukan 200 gram tepung terigu 50 gram tepung tapioca 1 sendok makan garam 1 butir telur 600 ml air 2 sendok makan minyak goreng ya guys cara membuatnya telur kita pecahkan ke dalam wadah yang besar garam dan sedikit penyedap jika suka air ini saya masukkan 500 ml dulu agar enggak terlalu encer aduk hingga tercampur rata setelah tercampur rata masukkan tepung terigunya tepung tapioca nya aduk kembali hingga tercampur rata dan bener-bener tercampur semuanya jangan lupa masukkan minyak gorengnya kemudian setelah tercampur rata semuanya saring agar tidak ada yang bergirindil kemudian setelah selesai semuanya diamkan selama 30 menit sambil menunggu 30 menit kita membuat isiannya ya untuk isiannya 4 suun atau pihun sesuai selera 2 biji wortel bumbunya 5 siung bawang putih 1 biji cabai pedas 1 biji cabai merah 15 biji lada 1 sendok garam 1 sendok teh penyedap 5 sendok makan ayam cincang ya guys kita haluskan semua bumbunya dari bawang putih berica garam cabai penyedap nah ini udah halus ya guys ini ayam cincangnya opsional jika tidak atau tidak pakai juga enggak papa lalu wortel kita kupas kita parut seperti ini kita parutnya agak besar-besar seperti ini nah ini udah jadi ya guys kita sisihkan pihun atau soonnya kita rendam pakai air dingin aja ini soon ya guys jadi saya rendam pakai air selama 30 menit dan ini udah jadi seperti ini kita tiriskan agar airnya tidak banyak tapi udah empuk ya guys kalau pakai air lengket air panas justru malah lengket seperti ini lalu panaskan minyak kira-kira 5 sendok makan tumis bumbunya minyaknya emang sedikit agak banyak ya guys biar enggak lengket nantinya biar enak juga nah ini udah berbau harum masukkan soonnya aduk hingga tercampur rata seperti ini jika suka boleh pakai daun bawang atau seledri karena saya lagi nggak ada jadi tidak pakai kemudian masukkan ayam cincangnya ini ayam cincangnya sudah matang ya guys jadi kita tumis dulu ayamnya baru kita cincang jadi sudah matang jadi tinggal dimasukin aja gitu tapi kalau ayam cincangnya belum matang jadi masukinnya dimasukin ketika bumbu dimasukkan tadi ya guys ikut ditumis aduk terus hingga tercampur rata nah ini udah jadi kita tempatkan wadah kemudian cara membuat kulit kulit lumbianya atau kulit risolnya kita panaskan teplon kita tuangkan satu tetes minyak dan kita usapkan dengan tisu seperti ini agar tidak lengket namun jika teplonnya masih baru dan masih bagus nggak perlu ya guys biasanya udah bagus kemudian tuangkan satu satu setengah ya guys satu setengah centong sayur seperti ini kira-kira nah ini kita tuangkan dan kita ratakan tunggu sampai matang sampai pinggirannya itu kering setelah matang dan kering kita angkat seperti ini kira-kira biasanya sih 2-3 menit nah seperti ini lalu kita tuangkan kita sisihkan maksudnya nah seperti ini lakukan sampai selesai adonan setelah selesai seperti ini kita cek dulu apakah adonan bagus atau enggak ternyata bagus banget tidak pecah-pecah sangat lentur kemudian siapkan alatnya ini buat ngukus roti agar ukurannya itu besarnya sama boleh pakai sedutan atau penggaris yang kira-kira panjangnya 7 cm nah ini isiannya agar lebih mudah ya guys nah saya taruh di atas cetakan roti panggangan roti maksudnya seperti ini opsional sih dipiring juga boleh karena kalau bagi yang jarang bikin kan biar ukurannya itu sama ya guys kalau udah sering bikin sih nggak perlu kalau jarang kan biasanya ukurannya ada yang besar ada yang kecil nah kalau pakai ukurannya seperti ini ukurannya pasti sama ya guys nah panjangnya pasti sama besarnya kan bisa dikira-kira asal isiannya 1 sendok makan biasanya besarnya tetap sama nah kita gulung seperti ini nah lakukan sampai selesai ya guys nah ini udah selesai panjang dan besarnya sama karena semuanya nggak digoreng jadi kita simpan di freezer ya guys sebagian kita taruh wadah yang kedapu darah lalu kita simpan di freezer dan untuk menggorengnya kita suhu suhu ruangan ya guys ditunggu seperti ini kita sisihkan kemudian untuk balurannya 1 butir telur 1 sendok teh masako ataupun roiko telur kita pecahkan seperti ini kemudian kita tuangkan roiko ataupun masako atau garam saja juga boleh cuma kurang sedap lebih praktisnya masako ataupun roiko aja ya guys aduk hingga tercampur rata dan benar-benar rata seperti ini sedangkan untuk yang digoreng panaskan minyak dengan api sedang setelah kira-kira mendidih kita baluri dengan telur dan kita cemplungkan ya guys seperti ini dan lakukan sampai selesai dan goreng sampai kuning kecoklatan nah ini sudah kuning kecoklatan kita angkat dan tiriskan ya guys ini seperti ini ada yang lepas satu tapi gak masalah tetap enak malah jadi renyah jadi rebutan biasanya lakukan sampai selesai dan ini sudah jadi ya guys lalu kita coba ini enak banget guys bismillahirrahmanirrahim walaupun risal isinya suun tapi rasanya seperti risal solo ya guys mantap selamat mencoba itu tadi ya guys cara membuat risal isi suun tapi rasanya jadi risal solo sangat enak semoga bermanfaat ya wassalamualaikum see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati